Puncak bukit yang itu Yang lewat disini untuk tidak Menduduki kawasan hutan Artinya tidak tinggal disini Tidak merusak hutan dan sebagainya Ini sangat terjal Lumayan ini Terima kasih Di puncak Bunggung bukit ini Menuju ke Sembalun Cuacanya dingin Kita berarti sangat tinggi sekali Kita ada di Bunggung bukit Di belakang Kalau lewat menuju ke Sembalun Jadi jalan ini kita ambil Ini di atas Sembalun Kemudian disitu ada pegampungan Nah itulah yang Kita sebut dengan Sembalun Bunggung Ini rupanya sedang Ada dibangun mungkin sebagai tempat peristirahatan Atau Orang-orang mungkin membangun lapak disini Untuk berjualan Karena banyak yang berhenti Di daerah ini Sementara Untuk Melepas lelah ya Setelah menampu perjalanan berliku-liku Ini pemandangan di Di atas Di Sembalun Di Sembalun Bumbung Jadi kelihatan bukit Sebelah sana itu adalah Saya datang dari jalan ini Menyeberangi Bunggung bukit yang sebelah sana Saya tadi berada di atas sana Sangat tinggi Kemudian turun disini Jadi sangat Lumayan terjal Jadi melewati perbukitan ini Dari Sembalun Bukit batu ini Seperti batu cahadas Dari Sembalun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita berada persis di kaki gunung Rinjani Wah ini sudah di dalam hutan Kaki gunung Rinjani Katanya 10 menit Belangku sakti Di tengah hutan kaki gunung Rinjani Cuma jalannya Sangat jelek ya Jadi diharapkan Kalaupun naik sepeda motor Juga harus berhati-hati Kalau ke Mangku sakti Kira-kira dari ujung jalan sana itu 4 kg ya Cuma jalannya kalau hujan itu juga bahaya terjal Jadi harus berhati-hati naik sepeda motor dan mobil sama sekali Tidak akan bisa naik sampai ke tempat masuk ke Mangku sakti Cuma lihat sepeda motor saya juga penuh debu Ya rodanya penuh debu Karena memang jalannya begitu berdebu Jadi Perjalanannya berat naik disini Sepatu saya juga demikian ini berdebu Semua kena debu ini Semua kena debu ini Seperti sepeda motornya Tas rangsa juga kena debu Tunggu teman-teman lama sekali Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ini Dalam kesendirian di tengah hutan belantara Saya menemukan perjalanan berdebu dan rusak Sekitar 4 km Jadi Saya masih menunggu Teman-teman yang datang dari Mataram Ini lama sekali tapi sudah Haus juga ingin minum ya Tidak ada minuman Tapi asik juga ini sendiri Seperti tidak ada orang Sementara Cuma saya sendiri Sepeda motor ada disana Ini ada bantal Mungkin ada orang yang nginep disini Tapi rasanya tidak mungkin ya Sekarang tidak ada orang Kita tunggu dulu Sementara menunggu Kita lihat situasi Tadi saya hampir menyerah Setelah setengah perjalanan Karena Jalannya turun Berdebu Kalau hujan Wah Bisa susah Kalau hujan Sangat becek ya Dan bisa-bisa nggak Bisa sampai di rumah sana Karena Bisa kita kelesetan mobil Sama sekali tidak bisa masuk kesini Cuma muter-muter disini aja Masih menunggu teman Mudah-mudahan sebentar lagi mereka Gimana Pak Hadi Perjalanannya tadi tuh Sangat bagus Sangat bagus Berdebusan bagus padahal Saya udah hampir mau menyerah gitu Sangat bagus Sangat menerahkan Tapi menyenangkan Menyenangkan Inilah namanya Sengsara membawa nikmat Pak Adventure ya Adventure Gimana Sitri Perjalanannya tadi tuh Perjalanannya sangat melelahkan Melelahkan Kena es mobil Iya Tapi Rasanya terkocok-kocok Di dalam mobil Gimana tadi capek Capek Debu Makan debu Kenyang sama debu Ya Allah Tapi Alhamdulillah Terbayar dengan pemandangan yang sangat indah Bisa keinduman Kenapa makan Kenapa makan Kenapa makan sekarang Kenapa makan sekarang Nanti ini Terlalu lama di jalan Kenapa makan Pak Miasa Udah lihat nggak YouTube Ya Kebetulan Saya sudah pesan tadi untuk ibu Jadi belum saya lihat Tapi udah lihat sih Cuma Di anak saya Belum nggak lihat Luar biasa Pak Iban Pak Iban Ini nasi bungkus Ya Nasi bungkus ini Pak Iban Nasi yang sangat enak Kalau disantap Kalau disantap di daerah petualangan seperti gini Itu tidak enak Itu sama dengan kita makan di restoran Bintang Bintang Jadi ini sudah ada air minum Di sini sudah ada nasi putih Ada kerupuk Ada ayam goreng Ada tahu Ada tempe Jadi betul-betul kita sudah mempersiapkan Untuk makan siang ini dengan luar biasa Ya Jadi anggaplah ini hotel Bintang 5 Dan restoran yang berkualitas Coba restoran Piringnya mana Mari Mari Pak Serius di mana mau dari sini Serius Aduh Ayo nanti Ayo nanti Aduh Jalan Halo Terus Wah Hai hati supaya cari teman lagi di perjalanan di lalangin lalang gimana pasapar aman lagi dua jam jalan kita masa mulai sudah mau mundur pasapar baru aja ini kata-kata apada aja itu ke-kata lagi hai hai woi ini bagus ke mana selamat menikmati selamat menikmati umar maya ini batu cadas dan maya itu adalah suku dari Amerika ini adalah aliran air pokok putih jadi memang airnya mungkin tercampur belerang jadi warna putih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mayong yang dibawahnya lagi kan kudus berani air pokok putih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati